Nasional Indonesia Angkatan Udara menyalurkan bantuan logistik bagi korban terdua empat gempa Cianjur. Bantuan disalurkan melalui jalur udara dari Lanut Atang Senjaya, Bogor menggunakan helikopter NAS 332 Super Puma. Ada beberapa titik yang menjadi atensi lantaran asesnya masih sulit untuk dilalui kendaraan darat, yakni Akwila, Ciputri, dan Bumi Kasi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk laporan lengkapnya terkait proses penyaluran bantuan ini, kami sudah terhubung dengan rekan Amar, reporter dari Tribun Bogor yang akan melaporkan. Silahkan rekan. Baik, terima kasih rekan DEA dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi memang diketahui pada 21 November 2020 lalu, itu terjadi guncangan yang cukup dahsyat, yang melulantakan wilayah Cianjur, khususnya di beberapa kesamatan seperti Cugenang, Spacet, dan wilayah lainnya. Nah, pada hari kemarin, tanggal 29 November 2022, Tentara Nasional Indonesia melalui TNI AU melalui Tanut Atang Senjaya, yang menyalurkan bantuan logistik untuk korban bencana kempal bumi di Cianjur. Nah, bantuan logistik ini menggunakan jalur udara karena beberapa wilayah tersebut masih cukup sulit untuk dijangkau menggunakan kendaraan darat. Beberapa di antara wilayah tersebut yang kemarin disalurkan bantuan melalui Jalur Udara, yaitu Akwila, kemudian Cik Putri, dan Cugenang. Kemudian, menurut Murnuing Patlan Atang Senjaya mengatakan, pihaknya akan terus mencari spot-spot atau area-area yang masih belum terjama oleh kendaraan jalur darat, sehingga logistik dapat tetap diberikan melalui jalur udara. Nah, sejak tanggal 22 November hingga hari kemarin, pihaknya sudah menyalurkan logistik sebanyak 19,5 ton melalui Jalur Udara yang dihitung melalui dari beberapa organisasi maupun institusi, baik dari TNI-KORI maupun institusi lainnya. Kemudian, dari pantauan udara, terlihat masih banyaknya tenda-tenda pengungsian mandiri di pemukiman tersebut, sehingga dapat dihatikan hingga saat ini belum para pengungsi tersebut masih mengungsi di tenda mandiri dan belum terpusat di posko yang agar lebih mudah untuk dijangkau. Begitu rekan yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Ammar. Dan berikut kami tampilkan keterangan dari Danwing Udara 4 Lanut Atang Senjaya, kolonel penerbang Agni Prayogo selingkapnya. Dukungan bencana alam di wilayah Sianjur sampai saat ini telah dilaksanakan sejak tanggal 22 sampai dengan hari ini, tanggal 29 November, semuanya 37 sorti penerbangan yang menggunakan heli dari TNI-AU, khususnya dari Lanut Atang Senjaya, baik heli Super Puma, Puma maupun dari heli 1 PP, jenis Dokdin dan AW-139 dari Yadio Prasenderaan Basang Nas. Kemudian untuk total barang yang sudah kita deploy di sana, sebanyak 19,5 ton sampai dengan hak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!